Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan template PowerPoint untuk kebutuhan presentasi kita semua Dan juga saya akan membagikan cara bagaimana membuat animasi teks seperti ini pada cover Agar tampilannya lebih menarik Seperti biasa, untuk mendownload template ini teman-teman harus memasukkan password sebanyak 4 digit Yang setiap digitnya saya akan masukkan dalam menit-menit tertentu di dalam videonya Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya Oke teman-teman, pada template ini, disini saya menggunakan transisi mode Jadi, pastikan office yang teman-teman gunakan adalah office 219 ke atas Agar transisi mode-nya dapat berjalan Kemudian, pada beberapa section, disini saya memasukkan beberapa gambar Yang jika teman-teman ingin merubah gambarnya, tentunya caranya cukup cukup mudah Disini teman-teman tinggal mengklik tombol delete pada gambar yang akan dihapus, misalnya gambar ini Kemudian, teman-teman tinggal klik Dan, pilih icon picture-nya, kemudian pilih gambar Sesuai dengan kebutuhan dan representasinya Begitu pun juga, untuk slide-slide lain yang ada gambarnya seperti ini, misalnya kecuali untuk gambar ini Nah, ini teman-teman bisa download dengan format png agar transparan Ini bisa teman-teman ganti Dan juga Slide ini, slide 15 atau section 5 Bisa teman-teman ubah Dan juga section 6 Oke, selanjutnya bagaimana caranya untuk membuat animasi text seperti ini Oke teman-teman, pertama tentu saja kita akan membuat judul presentasinya Selanjutnya, kita akan membuat shape persegi Dan pastikan shape yang kita buat ini bisa menutupi semua text yang tadi telah kita buat seperti ini Jika sudah seperti ini, teman-teman letakkan di sebelah kanan Kemudian, di sini tinggal atur untuk warna Sesuai dengan kebutuhan presentasinya Oke, setelah ini kita akan duplikat terlebih dahulu Dan letakkan di sebelah kiri dari judul presentasinya Selanjutnya, seleksi pada shape pertama Kemudian, di sini kita akan memberikan animation atau animasi Kita berikan animasi bounce Seperti ini Kemudian, teman-teman tinggal sesuaikan untuk durasinya Seperti ini misalnya Kemudian, untuk start kita akan ubah menjadi with previous Oke, selanjutnya di sini kita akan memberikan animasi pada shape yang tadi Jadi, di sini kita akan tambahkan dua animasi pada satu shape Seleksi terlebih dahulu Kemudian, teman-teman pilih add animation Pilih animasi lain Nah, kemudian Untuk titik yang berwarna merah ini Kita tempatkan di sebelah kiri Seperti ini Nah, jadi Untuk shape yang berada di sebelah kiri tadi Hanya sebagai patokan Kemudian, kita akan ubah Startnya menjadi after previous Seperti ini Kemudian, untuk durasi Teman-teman bisa sesuaikan Dan di sini saya akan ubah durasinya menjadi satu Kita akan coba lihat terlebih dahulu Oke Jika sudah seperti ini Selanjutnya, kita akan berikan animasi pada judul presentasinya Dan gunakan animasi wipe Ubah directionnya menjadi from right Seperti ini Kemudian, teman-teman bisa ubah startnya menjadi with previous Kemudian, buka animation pane Di sini kita akan ubah durasinya menjadi 90 Kita akan coba jalankan Jika sudah seperti ini Kita akan duplikat Untuk slide ini Kemudian, teman-teman hapus Untuk shape yang sebelah kanan Buka menu animasi juga Kemudian, kemudian di sini kita akan hapus Untuk animasi pada teksnya Setelah dihapus Di sini kita akan letakkan Shape dan juga judul presentasi Berada di atas seperti ini Setelah ini, teman-teman tinggal masukkan teks Deskripsi Untuk judul presentasinya Misalnya seperti ini Selanjutnya, kita akan berikan animasi pada teks deskripsi ini Pilih swivel Kemudian, buka animation pane Buka effect option Pada anime teks Di sini kita akan ubah menjadi by word Seperti ini Lalu Pada durasi Di sini kita akan ubah menjadi 0,0,10 Atau teman-teman bisa sesuaikan durasinya Lalu untuk startnya Kita akan ubah menjadi with preview Seperti ini Selanjutnya Buka menu transisi Pilih transisi more Dan ubah durasinya menjadi 1, 2, 5 Seperti ini Balik ke slide 1 Kita akan hapus Shape yang berada di sebelah kiri ini Lalu teman-teman bisa coba jalankan Apakah sudah berjalan Oke, slide pertama Dan slide kedua seperti ini Oke, lalu Di sini kita akan atur Agar perpindahan transisinya Tidak Kita klik Jadi perpindahan transisinya secara otomatis Buka slide 1 Kemudian Jelankan centang pada on mouse click Dan berikan centang pada kolom after Dan untuk durasi kita ubah menjadi satu seperti ini Kita jalankan Dan hasilnya seperti ini Oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini Semoga video dan juga template-nya dapat membantu untuk kebutuhan presentasi kita semua Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share Agar saya dapat terus membagikan video dan juga template menarik lainnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!